Intro Halo selamat pagi teman teman Selamat datang di channel saya ini Saya sedang berada di kandang Ini adalah kandang saya Kandang ayam di lahan sengkit Bisa dilihat Luasnya itu paling satu hari Satu setengah hari Tapi ayamnya banyak Di video kali ini Saya akan Atau mengajak kalian berkeliling Keliling di kandang saya Nah ikuti terus videonya Mantap Nah untuk yang pertama Saya akan memperlihatkan Kandang kawin saya teman teman ya Ini adalah kandang kawin saya Dan itu adalah kandang kawin Menggunakan kandang galvanis Besi galvanis seperti ini Itu besi anti karat teman teman Nah ini adalah betina saya teman teman Nah ini sudah habis Selesai Saya kawinkan karena sudah Sudah tidak bertelur lagi Bisa kalian lihat Ini Kakinya isi jalu ya teman teman ya Betina tapi kakinya isi jalu Nah untuk yang disebelah sini Saya sedang kawinkan teman teman Saya sedang kawinkan Green Ninja Ini adalah Pejantan Lahir disini teman teman Jadi saya yang Memang saya yang Ayam rimu Nah ini sekarang Saya sudah jadikan pejantan Dan saya kawinkan dengan Carmelo saya teman teman Mungkin juga Lagi siap siap bertelur ya teman teman ya Dan ini Adalah Pasangan black mamba saya teman teman Nah itu ada telurnya Nah ini adalah pasangan black mamba saya Bisa dilihat Itu kayaknya telurnya pecah ya teman teman ya Sayang sekali Bisa dilihat Seperti ini Pejantan black mamba saya ya teman Nah di sebelah sini Ini calon indukan ya teman teman ya Ini saya ya Saya buat di pertanakan ini Jadi ini adalah hasil dari Persilangan antara green Dan ninja ya teman teman ya Nah ini saya nanti akan kembangkan Nanti akan jadi green ninja Green ninja ya Apa namanya Kata yang cukup keren ya teman teman ya Nanti kita lihat hasilnya Ini baru umur 4 bulanan 5 bulanan lah Jadi masa kawinnya itu Sekitar di umur 7-8 bulan Baru bisa dikawinkan Nah nanti kita lihat hasilnya Bagaimana anakan-anakan dari green ninja Mantap Nah untuk pembesarannya itu Saya gunakan kandang seperti ini ya teman teman Ini kandang sudah lama Sudah saya pakai sekitar 2 tahunan ya teman Jadi sudah hampir rusak ya teman teman ya Nanti saya akan buat yang baru Ini untuk mengganti ya Ini kira-kira Umurnya lagi sedikit aja Yang kandang ya Nanti saya akan ganti ini Ini adalah Bagaimana cara saya merawat ayam-ayam Muda ya teman teman Jadi seperti ini Saya taruh di atas teman teman Ini umur 2 bulanan ya teman teman ya Di sini juga Dan ada yang di bawah teman teman Seperti ini Ini juga ya Ini sudah lapar Jam-jamnya mereka makan Sebentar saya akan kasih pak Kasih mereka makan ya teman teman Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah seperti inilah kandang saya ya teman teman ya Bisa kalian lihat Sekarang saya akan memperlihatkan stok-stok ayam Ini adalah hasil ternakan saya sendiri Saya tidak ada membeli ayam dimana Semua ayam disini adalah hasil ternakan dari kandang ini ya teman teman ya Saya mulai dari sini Ini adalah anakan ninja domnya ya teman teman ya Nah disini ada sweaternya Ini ninja sweater ya teman teman Dan ini adalah black nomba saya teman Ini adalah anakan kedua dari kebangsaan black nomba saya Dan ini juga Ini sebenarnya setengah pokok ya teman teman ya Setengah telabai Kalau orang Sulawesi bilang itu telabai ya Itu ayam yang bulu seperti perempuan itu seperti betina Nah ini ada ninja dom saya juga Dan lanjut ke kandang sebelah sini Nah ini ninja saya teman 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 Ini ayam ninja Dan ini silangan membah dengan ninja juga ya teman teman Seperti itu bulunya Ini bulu cukup langka ya Jarang jarang ada bulu seperti ini Nah ini karmelu ya teman teman ya Ini ada karmelu Ini umurnya baru 6 bulan Ini juga karmelu saya Ini masih-masih muda ya teman teman Ini baru 5-6 bulanan Dan ini yang size besar ya teman teman ya Ini ukurannya cukup besar Masih muda sudah besar Nanti bisa bertambah besar lagi Seperti itu Nah ini pejantan green ninja kedua saya ya teman 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 Bisa dilihat Bisa dilihat Cantik ya Cantik sekali bos Bulunya itu Wah ini Ini favorit saya ya teman teman ya Itu kenapa saya gunakan ini sebagai pejantan Karena bulunya itu bagus sekali teman teman Ini pas sekali hijaunya itu pas sekali Nah ini sudah saya selesai kawinkan Saya karantina dulu Supaya badannya itu kembali teman teman Kalau ayam itu setelah kawin itu Pejantannya itu pasti agak Apa namanya Agak kurusan seperti itu Jadi harus di karantina dulu Supaya badannya kembali normal Seperti itu teman teman Untuk menjaga kesehatan ayam Atau pejantannya sendiri teman teman Supaya kita bisa pakai lama seperti itu Seperti itulah perawatan pejantannya Dan ini Ini adalah Ninja Cross Black Mama ya teman teman ya Bisa kalian lihat Ini posturnya bagus teman teman Terus mukanya itu agak sedikit hitam hitam Seperti itu karena ini Kerisingan Ninja dan Jet Mamba ya teman teman ya Nah ini posturnya bagus Ini masih saya rawat teman teman Ya barangkali ada yang minat nanti Nah bisa kontak WA di kolom deskripsi Nah untuk yang disini Untuk yang disini adalah Ayam ayam yang masih masih muda teman teman Ini ayam masih masih muda Nah umur seperti ini Nah itu Bisa kalian lihat Ini masih masih muda Jadi saya tempatkan disini Karena kandang besi saya itu Kandang galvanis saya itu Cuma punya segini teman teman Nah kalau untuk beli lagi Saya tempatnya gak ada seperti itu Jadinya Ya kita rolling aja nanti Tambah menunggu Kalau ayam ayam yang di kandang galvanisnya laku Kita karantina yang muda mudanya disini Dan ini juga kemarin itu Sudah banyak yang laku ya teman teman ya Awalnya itu lebih banyak daripada ini Ayam ayam saya Mantap Nah mungkin itu saja dulu untuk kali ini Nah bagi yang suka video ini Silahkan di like ya teman teman ya Dan yang belum subscribe Saya mohon di subscribe dulu ya teman teman ya Channel ini Karena subscribe itu kan gratis Dan jangan lupa Tekan tombol loncengnya Supaya nanti kalian diberikan notifikasi Ketika saya mengupload video-video terbaru berikutnya Nah Tunggu video-video selanjutnya Tetap sehat Tetap semangat Malam satu hobi Dan sampai jumpa di video selanjutnya Mantap